selamat menikmati selamat menikmati 116 HST dan seperti biasa ini rutinitas 3 hari sekali yaitu melakukan proses pemanenan CMK Genio ini yang ke 14 teman teman berarti kan yang ke 14 untuk CMK Genio ini nah update terakhir kemarin baru saja kemarin dilakukan proses penyemprotan untuk mengatasi busuk ranting karena memang di daerah bahasa ini cuacanya ekstrim sekali sudah 6 hari hampir itu kalau sore hujan terus teman teman ya itu sampai malam ini kemarin penyemprotan dilakukan untuk mengantisipasi mengobati ya maksudnya busuk ranting nah ini ada nih ini yang seperti ini kelihatan ya ini kelihatannya alhamdulillah sudah mengering dan mudah nanti kering kalaupun tidak nanti sekitar mungkin 2 hari lagi juga pesan akan melakukan penyemprotan lagi untuk betul-betul mengeringkan busuk ranting ini karena memang jika dibiarkan damahnya memang sangat luar biasa sekali nanti untuk tanaman CMK nya busuk batang kalau sudah ke batang malah lebih repot kalau untuk busuk ranting dia masih di bagian pucuk tapi kalau untuk busuk batang kalau sudah kena batang utamanya nah itu pasti mati teman teman ya dalam jadilah untuk CMK jenuh ini bunganya juga sudah ramai lagi ketika sudah diaplikasikan pupuk pelebat bunga juga dengan perawatan yang bison aku lumayan maksimal buah yang kecil-kecil ini sudah mulai besar lagi teman teman dan disini untuk pemetikan kali ini tiga orang untuk kade istri bison ada ini ada bison juga melakukan perusahaan dan nanti bison juga biasanya nanti memang kalau dilihat dari segi buah untuk di petikan kemarin oh iya untuk petikan kemarin update kemarin dapat 40 kilo untuk nota harga per kemarin berarti tiga hari yang lalu di nota 28 ribu nah untuk di petikan kali ini katanya tadi malam saya tanyakan untuk harga cabai mulai naik lagi jadi memang kalau harga cabai itu tidak bisa pasti jadi harganya itu pasti naik turun teman teman nah mudah-mudahan nanti juga naik lagi kalau memang ya nanti seperti biasa-biasa biasa saja bison akan update di setiap pemanenan insya Allah bison akan update harga dan juga tonasenya kemarin dapat 40 kilo di petikan yang ke 13 dengan nota 28 ribu kalau memang dari buah kita lihat untuk dari petikan yang kemarin kemarin sama sekarang ya maksudnya itu bisa dikatakan mungkin mungkin hampir sama kalau dari buahnya kita lihat kita lihat sekilas saja maksudnya teman teman ini malah ada yang banyak sekali yang merah karena memang CMK Genio ini apa ya dia terus berbunga dia terus berbunga walaupun di masa-masa pemanenan nah ini nih bunganya juga sudah mulai lebat lagi teman teman ini bunga yang kecil-kecil ini sudah mulai rame lagi sudah nah nanti mungkin bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel petani muda ataupun channel petani yang belum lihat budidahnya dari awal nanti bisa lihat kawan-kawan di playlist yang judulnya CMK Genio teman teman disitu ada semua dari olah-lahan pemberian bubuk dasar dan juga pembukukan penyemprotan kumpul ya teman teman tinggal dibelajari nanti satu persatu kita belajar bareng untuk di budidaya cabai ini dan jika ada yang perlu ditanyakan tanyakan saja di kolom komentar dan insya Allah nanti Basen akan respon sescepat mungkin sescepat mungkin kadang memang kesibukan yang menghalangi untuk membalas komentar dari teman teman semua insya Allah Basen akan balas pasti Basen akan balas nah ya nanti pokoknya seperti Biasa saja untuk hasilnya Basen publikasikan di akhir video jangan lupa share videonya ke media sosial teman teman semua dan juga video-video yang lain yang tentunya insya Allah bermanfaat biar nanti kawan-kawan petani yang baru hadir ataupun baru berkecimu di dunia pertanian bisa belajar dan juga bisa bermanfaat untuk video ini dan jangan lupa juga tekan tombol like dan juga subscribe-nya untuk mendukung channel Lisan Petani Muda agar nanti channel Lisan Petani Muda dan channel Lisan Tani bisa semakin berkembang dan tentunya yang bagian sudah subscribe Basen doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke nanti akan Basen lanjutkan untuk hasil di petikan yang ke-13 Basen akan melakukan proses pemanenan terlebih dahulu teman teman ya oke Alhamdulillah teman teman disini Basen sudah selesai melakukan proses pemanenan CMK Genio ini yang ke-14 di 116 HST disini Basen dapat 1 karung kurang full teman teman nih ini mungkin sekitar 30 kiloan teman teman 30 35 untuk di petikan yang kali ini ya nih ibu-ibu pulang habis petik bunga melade teman teman ya nah ini dari kemarin di petikan yang ke-13 ya Basen dapat 40 kilo dan di petikan yang ke-14 ini mungkin ini sekitar mungkin 30 kiloan teman teman ya nanti seperti biasa Basen akan update di petikan yang ke-15 besok di usia 119 HST ya ya insya Allah Basen akan update di petikan yang ke-15 dan juga untuk harga Basen akan update di petikan yang ke-19 nah bagi teman teman mungkin yang baru hadir di channel isang petani muda ataupun channel isang tani yang belum lihat budidaya dari awal nanti teman teman bisa lihat di playlist yang judulnya cmk jenio disitu ada semua untuk dari olah-olahan dari awal olah-olahan pembergabur dolomit bubuk dasar pemupukan penyemprotan itu komplit teman teman ya tinggal di pelajari satu persatu dan insya Allah bermanfaat untuk para petani pemula khususnya oke jangan lupa support channel petani muda dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti channel petani muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi edukasi di dunia pertanian tentunya teman teman dan bagi yang sudah subscribe saya doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelanjaran dalam channel riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah amin oke jadi cukup salam petani muda Indonesia selamat menikmati